Informasi terbaru dulu dari Presiden Jokowi Dodo. Kasus aktif sebesar 13,78 persen, rata-rata dunia kasus aktifnya 25,22 persen. Ini yang terus harus ditekan sehingga angka 13,78 persen ini bisa kita terkecil lagi. Kemudian juga tingkat kesembuhan yang semakin baik. Kita sekarang di angka 82,84 persen, rata-rata dunia 72 persen. Di angka kesembuhan kita juga lebih baik, ini agar juga diperbaiki lagi. Yang masih kita di atas rata-rata dunia adalah angka kematian atau kasus meninggal di Indonesia. Itu kita masih di angka 3,38 persen, rata-rata dunia berada di angka 2,5 persen. Ini yang patut untuk menjadi perhatian kita semuanya. Dan yang berkaitan dengan COVID-19, saya ingin menekankan sekali lagi hati-hati karena ini di Eropa sudah muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis sekali. Jadi jangan sampai kita teledor, jangan kita kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita. Kita bisa lihat angka-angka beberapa negara, Perancis melompatnya dari berapa ke berapa, Itali juga melompatnya, Inggris, Jerman, Spanyol. Ada kenaikan yang sangat drastis ini agar menjadi perhatian kita semuanya dan kehati-hatian kita semuanya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan untuk yang berkaitan dengan kuartal yang keempat. Ini adalah kuartal terakhir. Saya harapkan realisasi belanja kita betul-betul harus berada pada titik yang paling maksimal. Kita tahu kemarin di teriwulan kedua, pertumbuhan ekonomi kita di angka minus 5,32. Di kuartal ketiga ini, kita juga mungkin sehari, dua, tiga harinya akan diumumkan oleh BPS, juga masih berada di angka minus, perkiraan kita di angka minus 3, naik sedikit. Dan ini memang kalau dibandingkan negara lain, ya masih jauh lebih baik. Tapi ini patut kita berikan tekanan untuk yang kuartal keempat. Jadi kuartal yang ketiga mungkin minus tiga lebih sedikit, dan itu adalah trennya membaik, trennya positif. Ini yang harus ditekankan nanti kalau ada pengumuman di BPS. Trennya membaik, trennya positif. Dari 5,32 minus menjadi minus tiga koma sekian. Sehingga kembali lagi saya sampaikan kuartal keempat ini sangat penting sekali, agar bisa memperbaiki lagi. Ukur bisa masuk ke positif kuartal yang keempat. Sehingga belanja, spending harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya. Saya mendapatkan angka bahwa di konsumsi rumah tangga ini masih berada pada angka minus, kurang lebih minus empat. Sehingga menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperkuat demand. Sehingga konsumsi ini akan menjadi lebih baik. Kalau kuartal keempat sudah terselesaikan, semuanya maksimal membelanjakan anggaranya, hati-hati tolong disampaikan kepada Dirjen Direktur dan di seluruh jajaran yang Bapak-Ibu pimpin, kuartal keempat bisa maksimal. Tapi hati-hati, di kuartal yang pertama 2021 juga harus mulai di-start dari sekarang. Begitu Bapak-Ibu menerima yang namanya DIPA, itu sudah bisa langsung ada lelang. Sehingga nantinya kita harapkan bulan Januari, Februari, Maret tidak stuck setelah kuartal keempat langsung drop. Kita harapkan kuartal pertama itu ada ungkitan juga untuk naik, selain tentu saja yang perlu saya ingatkan yang berkaitan dengan investasi. Jadi kembali lagi, kuartal pertama 2021 pun juga harus mulai di-desain dari sekarang, agar kegiatan itu dimulai di bulan Januari, terutama yang paling cepat adalah bantuan sosial. Mulai disiapkan sehingga Januari sudah bisa berjalan. Yang belanja-belanja modal, terutama infrastruktur, baik di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan kementerian yang lain yang bisa digiring untuk segera dimulai, mulai. Kembali lagi ke investasi tadi, jadi investasi kita juga di kuartal ketiga ini masih minusnya, masih di atas lima. Tapi nanti kita tunggu, hitung-hitungan dari BPS, masih kurang lebih mungkin enam minus, sehingga saya sebenarnya sudah memanti-wanti pada Kepala BKPM dan Minco Marine Fest agar paling tidak di kuartal ketiga ini bisa di bawah minus, di bawah lima, tetapi ternyata belum bisa. Oleh sebab itu, agar ini dikejar di kuartal keempat dan nanti di kuartal pertama bulan Januari, Februari, Marti sudah mulai bergerak lagi. Saya ingin mengingatkan bahwa kesempatan untuk memperbaiki investasi ini kita tidak diberikan peluang, karena kemarin GSB untuk masuk ke Amerika sudah diberikan perpanjangan. Sehingga ini menjadi kesempatan, karena kita adalah satu-satunya negara di Asia yang mendapatkan fasilitas ini, dan kita harapkan ekspor kita akan bisa naik, melompat, karena fasilitas GSB ini diberikan kepada kita. Dan syukur-syukur ini juga dipakai sebagai kesempatan untuk menarik investasi, karena kita ada fasilitas itu sehingga orang ingin mendirikan industri, pabrik, perusahaan di Indonesia akan menjadi lebih menarik, karena untuk masuk ke Amerika kita diberikan fasilitas dari Amerika. Saya rasa itu mungkin sedikit yang bisa saya samaikan sebagai pengantar. Terima kasih.